perjalanan gereja sama asyik nanti mungkin kapan bisa saya ambil ulang hasil dari yang surah bapak ini kan sip ini Ferry Farhan Lita Azwar adek-adek ini dari SMK Muhammadiyah Palu Muhammad Muhyibah SMK Muhyibah SMK Muhyibah berapa bulan kita nanti dipatah bersama-sama 6 bulan 6 bulan ya 6 bulan udah lama lebih 6 bulan jadi eh apa secara umum sudah ada yang beda kamu jam 8 sudah harus di sini masuk itu jadi sebelum jam 8 selesaikan memang urusan handphone maksudnya Mewa siapa kabari teman-teman nah jam 8 kamu masuk nanti handphone disimpan ada ditercapkan tempatnya istirahat siang jam 11 itu udah sebelah situ boleh lagi menggunakan handphone sampai jam 1 setelah jam 1 balikin lagi handphonenya terus kalau kamu sekolah pulang jam berapa jam jam 14 oke nanti kalau di sini kita bubar jam 4 jam 4 bubar sebelum bubar membersihkan semua tempat-tempatnya masing-masing datang lagi kita juga ada pertanyaan ada apa ada pertanyaan enggak oke seragamnya eh alangkah baiknya pakai-pakai yang rapilah rapi tapi santai ya rapi enggak bebas kalau kamu pakai rok juga merasa enggak bebas bergerak kan yang penting jangan pakai daster ya kemeja tapi edikart tetap bawa supaya nanti kalau pas tiba-tiba kamu yang keluar ada yang kau dah kira-kira kalau kamu saya kasih tanggung jawab satu lagi Hai setiap hari itu saya ingin kamu orang bikin vlog tentang kondisi di Pataba di bergantian vlognya enggak berat-berat Oke video-video santai video harian video-video aktivitasnya kamu orang semua disini jadi supaya selama paling tidak di enam bulan itu kamu punya story di Pataba paham dah kan sudah paham filmora nanti lagi di Pataba kamu orang enggak usah pikir bingung untuk makan siang nanti semuanya kita makan di sini sama-sama tapi nanti akan kita jadwal kita atur hari ini siapa yang urus dapur dah bisa siapa lagi Hai begitu hai 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 ada pertanyaan lagi ada atau seluruh tanya Ferry asalnya dari mana dari Palu Palu tinggal di mana di Jalan Labu Impress Jalan Labu Impress di muhipa yang paling kau sukai apa desain desain desainnya jadi tertarik saya dengan desain kalau sama Fadlan Farhan Farhan rumahnya dimana asal dari mana asal Palu Jalan Tomblo Tutu Oh udah oke kita asal Palu Jalan Tomblo Tutu murah Rai murah Rai Oh sana ya murah Rai dekat-dekat apa namanya jembatan itu belum jembatan berarti kalau kamu sudah magang berarti kelas dua ya Oh kalau mau masuk kelas tiga pertama ini semester pertama di kelas tiga magang kan tapi kamu itu kamu ini suka desain itu karena suka atau hanya Hai atau karena terpaksa hai 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 kalau yang ceweknya sana sih bagaimana itu ya juga juga tapi terlalu suka Oh enggak memang kalau orang pekerja seni itu memang seperti itu ya mengerjakannya tidak Hai harus mood memang kalau karena kok ramut juga enggak enggak bisa menghasilkan karya yang baik hai 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 guru kalian siapa namanya Pak rohim ya Pak rohim jago itu itu jago Hai baru orangnya juga masih muda kan sabar baru enam menit ayo cerita lagi apa yang kamu mengumumkan cerita usahakan ini video bisa sebelum 11 menit sebelum kau mau mau magang di sini pernah dengar patabat tidak belum di sekolah berarti kamu tahu hanya karena magang magangnya Oke kalau barang kalau saya dari Oh sebalik itu sudah pernah dengar ya Hai ceweknya nih belum yang ujung Oke berarti dari empat orang ini baru satu yang topat apa Alhamdulillah Hai jadi karena dari tidak tahu sekarang jadi akhirnya kamu tahu tuh bisa samsung belajar kita di sini tapi saya tahu anak-anak muhibah itu pinter-pinter sebenarnya cuma tidak pede saja kadang-kadang kamu orang tidak pede untuk menampilkan karyanya karena kemarin senor-senornya kamu juga itu jago-jago cuma dia tidak pede untuk membuat karya sendiri Hai kamu jangan begitu orang harus pede karena karya desain itu enggak ada yang bagus dan ada yang jelek Hai karena karya desain itu adalah karya yang sangat Hai yaitu bagus maksudnya kalau buat kita bagus tapi batasannya itu enggak ada kita hai 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 ya manual digital itu eh itu anak muhibah semua tuh selama di muhibah dorong ini tapi parkir depan tanah obiwan itu ya wah itu pegawai yang rajin sebelahnya ini marketing yang rajin ini mahasiswa nanti kamu disini sering ketemu itu sering ketemu Om Heri sama kakak Iqbal Hai yang paling baik itu punya motor semua punya motor semua berarti bawa motor sendiri-sendiri kamu dua bagaimana ceritanya ke pokok monceng yang aku dekat dong Oh maksudnya kayak motor diparkir disana kita angkatannya kamu sekarang berapa orang tapi bajunya muhibah sekarang berbeda ini kalau multimedia kan dia warna kuning kan kita orang di kafe tunggu itu multimedia masih ada juga angkatan kemarin terakhir kan berarti setelah angkatan angkatan pertama di kafe berarti baju itu sudah enggak ada lagi sekarang wajinya ini lebih elegan ini yang kemarin bagus juga cuma kaya anu rame-rame-rame kemarin ah itu juga orang muhibah juga itu itu kakak Eko seorang seniornya dorong seniornya dorong yang di muhibah muhibah bukan saya anu izah izah pece namanya masih ada deh masih masih mana pasang misalnya nah ini Eko ini pegawainya TVRI Hai kenapa di TVRI kalau kemana-mana selalu bawa kamera hutan pagi Oh TV deh Oh TV iya saya baru inget TV di TV oke selamat bergabung selamat belajar sama-sama jangan malas-malas semangat rajin itu sampai manual dan digital itu memang bedanya nanti kau akan tahu bedanya sendiri oke dirahasiakan dulu nanti kamu akan tahu semua itu ada pertanyaan lagi oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Eko dulu SMK juga penulis yang kemana SMK negeri Doppal iya iya kau dulu jualan apa forecasting forecasting nah sekarang coba pokasi ilmu sedikit ke saya supaya kira-kira kalau untuk anak SMK kan kau dulu pernah menjadi SMK kira-kira ilmu dasar apa yang harus kita berikan kepada anak SMK itu tentang media dulu iya matikan begini sebenarnya mereka secara dasar itu mereka sudah punya untuk melatih mereka itu harus kita apakan kita berikan ruang untuk berkarya atau gimana langsung kita kita berikan teori lagi ya berarti langsung bikin video langsung gitu ya habis itu di evaluasi seru buat dulu ada temanya ini begini tapi tunggu dulu saya sebelum kau bicara panjang koini Eko berbicara sebagai Dario TVRI Palu atau mantan editornya Fatal Pictures dan X lah X Fatabang berarti bukan sebagai TVRI ini seberapa kualitas bicaranya hari ini Mas Puji berarti kau mau berbagi ilmu untuk anak SMK muhipa nanti oke luar biasa ini Eko ini banyak-banyak ilmunya harus dibagi banyak makannya banyak kalau makannya pasti itu